Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Yang minggu lalu saya tidak kecukupan waktu Jadi sekarang saya nanya Sekalian dengan sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini Saya bekerja di lingkungan hotel Yang mana diantara kami itu ada yang muslim Tapi tidak sholat Tidak berkurudung Dan dekat dengan artinya sahabat dengan saya Berkali-kali saya mengajaknya dengan halus-halusnya Tanpa menyinggung Tapi bertahun-tahun tidak ada perubahan Terus apakah saya harus Apakah saya berdosa dengan tangan-tangan saya Dengan ucapan saya, saya tidak kuasa Satu, keduanya Ada juga yang pas bulan Ramadan itu memakai baju Di atas lutut Ya mungkin dia tidak muslim, bukan muslim Dan saya tegur secara langsung Karena kami tinggal di negara muslim Agar selama Ramadan minimal Dia menggunakan celana panjang atau di bawah lutut Tetapi apa yang akhirnya saya dapatkan adalah Dia membencinya saya sampai sekarang Jadi apa yang saya lakukan dok Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah subhanallah Apa yang dilakukan ibu sudah benar Memberikan nasihat kepada teman kita Tapi kadangkala kita perlu perhatikan Ada orang-orang Yang masalahnya itu diiman Sehingga dia tidak mau menerima nasihat tersebut Maka tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan keimanan di diri mereka Tumbuhkan keimanan di diri mereka Ceritakan tentang kebesaran Allah Ceritakan tentang kebaikan Allah kepada kita Dan sampaikan kalau hidup ini sebenarnya Hanya tempat sementara kita Kemudian kita akan meninggalkannya Jadi tidak bicara hukum Tadi umumnya hukum Pakai jilbab, pakai kerudung Tapi kita bicara tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan tugas kita adalah menyampaikan Kalau tadi ibu mengatakan Mungkin saya berusaha untuk tidak menyinggung dia Nasihat itu sebenarnya menyinggung Rasulullah SAW itu orang yang paling halus ketika berbicara Yang paling santun ketika bertutur kata Tapi orang-orang Mekah tersinggung dengan dakwah Nabi SAW Kemudian Nabi SAW Diboykot Bahkan disakiti Kemudian diusir dari kata Mekah Jadi itu yang harus kita persiapkan diri Artinya seorang yang mengamalkan agama Allah ini Kemudian dia mengajak Maka perlu kesabaran dari dia Jangan putus asa untuk berdakwah Jangan putus asa Jangan berkecil hati Mungkin caranya yang perlu dirubah Mungkin kita punya buku tentang keimanan Tentang apa Sambil kita mendoakan dia Semoga mendapatkan hidayah Kalau yang kedua tadi Berbicara tentang Etika kepada Teman kita yang non-muslim Agar dia menghargai Orang-orang Islam Artinya yang ibu sampaikan sebenarnya Sebuah nasihat yang baik Kalau dia benci kepada ibu Ketahuilah Orang yang baik Akan dibenci oleh orang yang buruk Kalau ibu adalah orang terbaik Maka ingat Musuh ibu adalah orang yang paling buruk Tapi bukan berarti kita berhenti Memberikan nasihat Lalu kita Aduh kalau kayak gitu Anda gak perlu ngasih nasihat Karena orang nanti gak suka sama kita Nabi Al-Sulatah Dibenci Diperangi Bahkan mau dibunuh Sama orang-orang Mekah Tapi kemudian berarti Kemudian kita mundur Ini ujian buat kita Ketika kita menyampaikan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi yang perlu kita lakukan Tadi Mungkin ada cara lain Memberikan nasihat Yang perlu kita tempuh Mungkin juga dengan Mendoakan dia Semoga mendapatkan hidayah Tugas kita berusaha Sisanya Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakallahu Fikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!